Selamat malam, kembali dengan Babin Pramadzati. Malam ini kita menyampaikan protokol kesehatan ke Paguyuban Karpus. Mari kita menjadikan. Selamat malam, sore ini kita bisa berkumpul sedemikian dengan hadir semua pengurus RT. Kita perlu sampaikan tentang penyebaran COVID-19 ini. Jadi COVID-19 ini belum selesai dan belum ada ubatnya. Jadi perlu kita ketahui bahwa untuk wilayah Jakarta Timur kenaikannya sudah luar biasa. Jadi perlu adanya untuk social distancing. Kemana pun kita harus pakai master. Jadi untuk kumpul-kumpul ini jaraknya juga harus diatur. Dan tidak boleh kita sembarangan ketemu sama orang tidak cuci tangan. Yang penting satu, ada istilahnya sekarang itu yang paling mudah adalah BKM. BKM itu apa? Ayo, pakai master, cuci tangan, jaga jarak. Satu-satunya untuk mencegah penyebaran COVID-19 ada hidup. Jadi sama-sama kita pahami, kita ikuti protokol kesehatan. Kemudian untuk denda PSBB pun, PSBB RASISI itu juga lebih dipertap. Kalau kemarin misalnya ada yang didenda karena tidak memakai master, ya, denda 250 ribu. Sekarang ada tambahan denda progresif. Jadi kemarin sudah melanggar, denda 250 ribu. Sekarang melanggar lagi, tertangkap lagi, dendanya jadi 500 ribu. Nah, kalau Pak 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 Mak pahami ya. Kalau masih progresif, bukan motor saja yang tidak progresif. Jadi untuk PSBB RASISI ini juga ada, dendanya progresif. Dan baru saja juga di perbatasan pekhancita, sudah terjadi penularan dan orangnya sudah meninggal. tapi belum ada hasilnya namun di untuk pemakaman COVID itu juga dilema bagi kita yang penting kita 3M harus kita laksanakan pada tetap sihat produktif keamanan kudus jadi terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih atas kerjasamanya Salam Kam Timmas